Itu yang belakang siapa itu? Ini namanya Husky, yang ini namanya Hengko Hengko, satu indukan Satu Nes Satu Nes, satu Nes Umur tiga bulan Umur tiga bulan, anjing Serbia Serbia Kenapa gak Jerman sih? Ya, dapetnya Serbia Kalo dulu kan jaman Baru keliatan perbedaannya Tuh, gede banget liat koparnya itu Siapa ini namanya? Kenapa gak alaskan mamut katanya Satu Nesky, satu alaskan malas Ini bagus ya Ini gua capteo dijual gak? Gua capteo jual lah Hip itu kan pinggul ya? Hip itu ini Itu yang di bilang HD itu keluar ya? Disini HD Disini HD Kalo kata orang dia ngeliat aja Tau ini HD-nya jebol Gua sih gak percaya Jadi peraturannya ketat sekali Nah, tujuannya peraturan ketat ini buat apa? Supaya generasi berikutnya Itu HD-nya semakin berkurang Anjing yang terbiakan, tercipta itu lebih bagus Lebih benar secara karak Jadi kualitas hidupnya lebih... Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan anda Hanya di Pet Station BSDS City Saya kembali di channel Bobisantuk Seksi Dunia Anjing kita Gua lagi ada di Berastagi Di baliknya Gunung Sinabung Itu ada Gunung Sinabung Di channelnya Koko Ahan Ya Lagi pengen liat koleksi Koko Ahan yang baru Sudah persoalan dengan Koko Ahan Ini Sinabung, ini Berastagi ya? Ini di Berastagi Sinabung, Sibayak Udah ada Sibayak, Sinabung, Sibayak Gunung Barus Gunung Barus itu, Gunung Barus Gede banget tuh Tuh Gunung Barus tuh Ini channelnya Ini kondisi channelnya Itu di bawah ada channelnya tuh Ini channel buat umbarannya Ya itu channel buat umbarannya Itu ada channel indoornya Enak Itu ada anjingnya tuh Di depan tuh Ini lapangan basket Di bagian sana Di bagian sana tuh ya Ada tempat pameran Ini juga kandang lagi Jadi enak banget ini Jadi ini kalau pameran disini Sering pameran di Di channelnya Ahan Font Mesias Itu juga kandang umbaran Ada tempat Buat santai-santai tuh Eh, yuk kita turun Lihat anjing Eh, eh, eh Salah Jepit Jepit, betul Ada si Hena Yuk kita ke bawah Ini mau Ini udah nyala, kan? Mau foto-foto dulu Sudah, sudah nyala Oh, lihat tuh taman-tamannya Udah Wih, bagus banget nih Lihat tuh Oke, ke atas Kita udah mau turun, Tin Kamu ditinggal foto tadi Tadi sama mereka Oh, bing-bing lah Bagus banget Maksudnya, nali-nali lo Jalan-jalan Eh, 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 jatuh Ini kandang keisi semuahan Kandang keisi semua Ini deh Iya Udah ada berapa ekor sekarang anjing 20-an Sama anak kan 20-an Sama anak kan 20-an Sama anak kan 20 ekor 23 ya? 24 Ini kak Buset candle segede gini Cuma punya anjing 23 ekor Sama anak kan ada 23, 24 Dikit amat Wah, dikit amat Iya, dikit banget Harusnya 100 ekor gitu Ada materi baru? Import atau lokal? Ada materi baru, import satu Import satu? Ada import satu yang baru masuk Lokal-lokal yang berlidingan lokal? Berlidingan lokal ada beberapa Anak kan? Ini sepertinya sudah mulai hujan, Han Iya Sudah gelap tuh Ayo kita mau start Ini udah dateng tapi udah di vlog belum ini? Ini udah Udah pernah di vlog Coba sekali lagi ya Iya Jantan dewasa Jantan jantan namanya Sirus Import Import Gak laka? Gak gak Rantem itu Jantan juga itu Iya jantan juga Itu lokal? Itu yang import Import juga Itu yang baru Mana? Itu, itu Gede mana Gede ini, Han? Ini lebih tinggi Ini lebih tinggi? Iya, ini lebih tinggi Lebih hitam pula Mukanya Lihat Ini anjing Serbia Serbia Kenapa gak Jerman sih? Ya dapetnya Serbia Kalau dulu kan jaman dulu tahun 2000an kan kayaknya apa buat ngambil anjing herter dari Jerman gimana gitu loh Iya Dari Serbia Iya Sekarang udah banyak yang dari Serbia, dari Eropa lain ya? Iya Sekarang kan Serbia juga udah ini Udah lumayan kan Bagus ya Anjing-anjingnya udah padahal lumayan sekarang Ini tapi ini induk itunya semua dari Jerman juga Iya, pasti ujung-ujung generasi sebelumnya Jerman Iya, ini papaknya Eh, VA8 Ini nih papaknya Jadi VA8 itu anjing terbaik ke-8 Di pameran nasional Seeker Show Head, kom Cheers, kom Cheers Kemarin pameran terakhir juri Agnew ya? Iya, ini kemarin satu Dapet satu Yang itu kedua Iya Panggil Tempar Umur 4 tahun Ini umur 3 tahun lebih ya Oh masih muda 3 tahun lebih Masih muda ya Panggil Wih Cakupan Ini udah Banyak anakannya Anakan udah banyak Udah banyak Anakan kisaran harga dari berapa Disini mah 10-15 lah 10-15 10-15 Ini juga lagi ada Anakan Anakan ada 6-7 ekor Anak dia nih Yang anak dia Disini gak ada lagi Yang anak dia udah gue bawa pulang ke rumah Oh beda kan Jadi kita lihat di rumah ya Yang lain di Medan Kasih Yuk kita lihat yang lain Mana lagi yang lain Keluarkan Ini import baru nih Iya Usia Ini 2 tahun lebih sedikit Belum dewasa dong Belum 2 tahun lebih sedikit Herder dewasa di 24 ya Udah dewasa Udah lebih sedikit Oh udah dewasa 24 bulan kan Iya Tapi waktu baru masuk Waktu masuknya 20 20 bulan Waktu masuk Cuma lagi Rontok Ini Ini Itali Ini Itali Ini makanya Sekarang udah dari Itali juga Sekarang Herder Selain dari Jerman Itali yang paling ini Yang paling dominan saat ini Itali Itali lebih dominan daripada Serbia Oh iya Saat ini Itali Itali udah Barometer kedua Setelah Jerman Setelah Jerman Jadi kayak tahun Tahun-tahun 90-an awal Itu kayak Belanda Oh masih pegang Belanda Ini Itali Ini bloodline-nya Bloodline-nya sebenarnya Nggak terlalu ini Bloodline-nya kita beli Buat bikin tulang Sama kepala Oke Karena Ngkong sama Bapaknya sudah di Cina semua Gue sama bapaknya udah jadi Jadi warga Cina Iya udah jadi Karena si Cina suka bikin kepala kan Suka bikin kepala yang gede ya Iya Jadi ngkong sama ininya udah Ini kepalanya sih kasar sekali loh Iya Nanti kita lihat terbeda ket Ini sekarang Itali baru meter kedua ya Han ya Itali sekarang ya Nanti mungkin 5 tahun 10 tahun Cina baru meter pertama Han Maybe Kalau semua anjing-anjing bagus Kesedot ke Cina Ke Cina semua Iya Gimana ceritanya ya kan Betul Yuk pajang Anggi lah Belakang Kita mau lihat kepalanya Ini badan sih kelihatan lagi tipis Iya bang Karena ada bulu Cuman mukanya tuh kepalanya tuh gede banget tuh Set Kenapa dia masih ngantuk Lagi Lagi enak-enak tidur siang kali tadi Lagi enak tidur siang dibangunin Tuh lihat kepalanya cukup banget ya Keluar lah Bulunya lagi habis ini Bulunya lagi habis Lagi belum ini Belum 100% Belum kondisi Dateng kapan ini Ini teng tahun lalu Oh udah setahun Iya Jadi Tahun lalu Akhir Akhir tahun Akhir tahun Baru berapa bulan disini Lempah Dia masih ngantuk Tampaknya juga Cuman kepalanya gede banget Nggak kalah kan Nggak Nggak Jack Cobahan lu dudukhan Bandingin sama kepala lu Baru kelihatan perbedaannya Tuh Wih gede banget Lihat kepalanya tuh Siapa ini namanya Jack Jack Namanya Jack 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 Della Valkuvia Ini yang punya Dulunya Presiden klubnya Itali Itali Jadi dealnya Dua bulan sebelum Beliau meninggal Kena covid Oh Orangnya sudah meninggal Iya Orangnya sudah meninggal Kena covid Oke Ini ada anaknya belum Ini kemarin Ada satu Sama Betinanya Koko Henry Tapi Anaknya Nggak hidup Nggak hidup Mati Baru sekali Nggak hidup Lahir disini Lahir disini Oh Betinanya dikirim disini Oh Henry kirim disini Oh jadi ditaruh disini Iya Bagus loh ini Mukanya nih Cuma badannya Karena bulunya lagi rontok Jadi Iya Jadi abis Maksimal Lihat dia Nih Nih Galak-galak ya Enggak Tuh mulai hidup tuh Mesti dia yang pegang Hah Yan Pegang Peganginan Gila kupingnya Gede banget Ini Kelihatan nih Anjing kepalanya Gede dari kupingnya Ini yang punya Itu yang manggil Itu bapaknya Oh itu yang manggil Itu bapaknya Main nih Dia nggak mau Kalau gitu Dipengar orang Cek Ngantuk lagi tuh Lihat tuh Ngantuk Ya kan ngantuk lagi dia tuh Cek Cek Oh ini cakep Ya oke Asyid dia tidur lah Mau lihat apa lagi kita nih Eh Anakan Anakan Asyik Anakan nih Jangan pas lagi dia ditarik di depan Itu pasti makin begini Jadi di saat kita Samping itu Itu kan Up down itu Itu kita nilai Up down Dinilai di up down nya Kalau di up down nya Eh Nggak ini Nggak terlalu parah Itu Ya semua Karena Sekarang herder Gini loh Semua sudut ya Kalau kita ngomong siku belakang Saat ini Semua adalah Siku belakang yang sudah Over angulated Udah over angulated Kalau kita ngomong herder Zaman sekarang Cuma lu kalau ambil Angulasi tahun 90 Tahun 90an punya anjing Lu masukin Ini ada 10 ekor nih 9 yang 2 ribuan 1 ekor yang 90an Yang harusnya bener Itu nggak akan menang lagi Itu jadi Gimana ya Jadi aneh sendiri Jadi aneh sendiri Itu sesuatu yang itu Sebenarnya udah Secara standard Kalau lu belajar standard Si udah nggak standard Tapi udah Karena Semua orang udah Mainnya begini Karena udah begini Kelihatan bagus Yang dulu yang bener Jadi keliatan jelek Makanya gue tuh pengen belajar nih Kayak lu misalkan sekarang Lihat nih Makanya kalau dulu mah Anakan jarang ada yang begini-begini kan Karena siku belakangnya Nggak Nggak tajem Nggak tajem Minta Tali lagi satu Kasih saya Hena satu Ini siapa? Ini siapa? Henko Ini Henko Ini Husky Siapa namanya? Ini namanya Husky Anjing herder Nama Husky Hena Hena Tarkat dulu Ini anak siapa sama siapa Ini anaknya Bapaknya Arak Tapi udah di Medan Bapaknya Oh Bapaknya Arak Udah di Medan Ini di Ini dimana ini? Berestagi Ini di Berestagi Oh beda bukan di Medan Kalau kita orang Jawa Taunya ini di Medan Panggil Dua orang panggil Hena pegang Hena pegang Ini hander cilik Panggil Panggil Ini umur 4 bulan Deketan Nah ini 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 kakinya Ini gak Segini gak Separa begini gak Ini anjing Belum Ini Ini lah Jalan kenceng loh Ini jalan kenceng loh Ya kan Kemarin jalan pelan Di dalam mal ya Udah itu Bukannya rumput loh Jadi kalau Herder Kayak begini Masih oke Ini sih Ini sih gak goyang Kalau ini sih gak goyang Ini kita kan Soalnya Anakan kita disini Jarang Jarang goyang Karena Anakan tuh gak Masih Masih begini-begini Gue gak Anjing Anakan tuh Kalau dibawah 6 bulan Kita gak latihan Oh main aja ya Kita cuma lepas Main gak ini Kecuali Ya kita taliin paling 5 menit lah 5 menit Supaya ngerti Kena tali Banyak kan stand Gitu-gitu Ini umur berapa han 4 bulan Bapaknya namanya Arak Namanya Arak Bapaknya Arak von Amarta Oh Amarta Kasih nama Yang itu dikit Kenapa sih yang bagus Itu jangan Arak Haski Aqua Itu yang belakang Siapa itu Ini namanya Haski Yang ini namanya Hengko Hengko Satu indukan Satu Nes Satu Nes Satu Nes Umur 3 bulan Umur 3 bulan Ini seger ya 3 bulan lebih Hampir 4 bulan Han ini seger banget ya Kaki-kaki bagus ya Ini karena kita Milih yang ini Ini lebih terlatih Dibandingin yang itu Oh Ini lebih terlatih Nah ini gak dijual Ini sementara gak dijual Buat Buat main dulu Jantan Iya tapi sodara-sodaranya Pada mau dijual Ini dijual Itu masih ada 2 lagi Di kandang Oh Ini dijual gak sih ini Hengko jual Ini di harga berapa ini Ya ini karena udah lebih ini Han ini di harga berapa Hah Ini di harga berapa Jantan petir Ini di harga 15 lah Jantan Iya Dua-duanya jantan ya Dua-duanya Empat-empatnya jantan Ini si Black Masknya sih Kenceng banget ya Iya ini Black Masknya ini Yang itu tuh Black Masknya tuh Iya Ini Black Masknya Ini warnanya memang ini Ini kita Oh sorry Wah kabur dia Lepas Ini Black Masknya lebih kenceng Ya Ntar makin gede makin Kereng ya Black Masknya ya Oke Panggil Bagus yang Black Mask atau bagus yang gimana Black Mask itu bonus Tergantung juga ada yang gak suka Black Mask Gue pernah Ngasih stand-in juri ya Malah bagi dia Dibilang Black Mask itu Enggak tipikal Anjing gembala Jerman katanya Jadi anjing apa Dia malah seneng yang polosan Oh Kalau kita kan Kalau gue sih pribadi Seneng yang Black Mask Ya karena lebih Lebih gagah kan Ini kan lebih Ini Situ-situ yang Oh ini gak Black Mask kan Ini ada tapi gak terlalu ini Terus sama Maksudnya kepalanya gak sampai hitam Ini sampai hitam banget ini Iya Iya Banggil sana Banggil Hena sana Hena pegangin dulu Hena punya Cakep ya Ini cakep ya Oh Si Husky ya Kenapa biar kasih nama Husky Oh Cuman Kasih nama doang Kenapa gak alaskan mamut katanya Iya Husky Satu maski satu alaskan malas sama Samoyet Ini bagus ya Ini gue capteo dijual gak? Gue capteo jual lah Kalau gue capteo jual Mana boleh gak jual Nanti kita bikin lagi dah Ini calon ya? Kecuali dokter kalau gak bayar sih gak apa-apa Dokter bayar Gue capteo jual Hena kami Mana Hena Hena Sini Panggil Yan Panggil si Henko Ini si Henna ini kepala lebih gede loh Eh bukan Siapa ini satu lagi namanya Henko Henko Ini lebih gede loh Kepalanya Henna Henna try the stand Try the stand Sini Henna sini Henna sini Henna ya Henna mau latihan Latihan stand Depan-depan benerin dulu Depan benerin Panggil Angkor Tuh mukanya ini cakep Hitamnya Ini kepala gede ini pasti Panggil Angkor Kalau ekor ada standarnya gak? Yang bagus mesti gimana? Kalau ekor Ya pokoknya dia gak boleh ngelingkar Ngelingkar ya Dalam arti ngelingkernya Ngelingkar sedikit Karena ini kan Ekor anjing sekarang kan itu panjang-panjang Dia ngelingkar paling sedikit lah Tapi kalau dia lagi itu Ngelingkernya lewatin ini Begini Nah itu gak Itu udah fold Itu udah fold kalau itu Henko Cakep ini loh Henko Henna kami Kemarin sih memang kakinya lebih lemah dari ini Cuma karena Di karpet ya Ya di karpet makin goyang lagi Kalau di karpet jadinya makin goyang Sebenernya kan kalau dulu ya Dulu ke pameran Ada di perkin Di medan gitu Biasanya kita gak kali pakai Dicelupin coca-cola Lakinya di Iya Cuman ada anjing yang kagak suka Makin dicelupin Makin lengket Dia gak mau jalan Jalannya gak mau Itu makin gak mau jalan Lebih ini lagi Jadi belakangnya begini gak jadi masalah ya Gini gak masalah kan Enggak Ya pokoknya Pokoknya kalau masih batas Enggak sampai Sampai jatuh sendiri Kelipet-kelipet Itu Ya Itu kan sebenarnya kita Diumbar lepas main Main bola Jangan ditaliin Itu Itu wah Sebentar juga Cuman masalahnya kan Yang punya herder Yang punya tanah segede ini Susah Jangan salah kok Semua Harus berawal dari kita sendiri Gue di rumah Gue juga gak punya lapangan Gue gimana gak kali Jaman awal-awal pandemik Gak ngapa-ngapain Semua kagak boleh Olahraga gak boleh Semua gak bisa Disini lagi punya banyak anakan Gue bawa pulang Gue bawa pulang ke rumah Anakan Yaitu Harus berkorban sedikit Orang tuh Jalan pagi Jam 5 pagi kok Gue bawa anakan Gak gak boleh pakai tali Takut Itu kan 5-6 ekor kan Gue bangun jam 4 dong Sebelum orang keluar Gue lepas di jalanan Lari Baru pulang Dilepas ya Begitu orang pada udah keluar Jalan pagi Kita udah pulang Iya bener Cuman ya Jaman pandemik Jam 9 udah teler gue Jam 4 udah bangun Mau gak mau Han coba Han Dicek itu Miknya dibalik Biar kelihatan Lampunya Takutnya mati Lampu mati gak? Jalan Ini yang baru Ini baru nih 2 Ini sama Ini satu nest Ini mau dijual Ini harga berapaan? Ini harga 10 10 Yuk yang belakang gede Tuhan Iya yang belakang agak gede Yang ini agak kecil Ini lebih kecil ya Iya Sama harga 10 10 Nah cek deh Tuhan Itu yang kecil Yang agak kecil Satu nest juga Tapi itu kerjanya Lebih ngotot Lebih Nah ini kakinya begini Nah itu kaki kerinci ya Iya ini kan Karena belum terlalu terhati Nah goyang sebatas ini Ini masih normal Ini normal banget Lebih goyang dari ini sedikit Juga masih normal sebenernya Ini bagus banget Gue bilang sih ya Dengan siku begini ya Memang Tuh Ini gak goyang Ini ketarik loh Ini karena ditarik dari depan kan Jadi Dia pake tenaga kan Iya Tapi sikunya sini ekstrim banget 60 derajat Ya Ya anjing sekarang Lu cari yang Siku yang lama Jadi jelek Iya ya Kalau kita mau Ini ya Kita mau sesuai standard juga Sebenernya Udah di luar standard Cuman ya sekarang karena Marketnya seneng yang begitu Sekarang ini Juri SP nya Dibolehin Handi masalah kesehatan Gimana Dia sakit gak sih Enggak Kalau di siku belakang Enggak ada masalahnya Tinggal di hipsnya doang Hipsnya Hips kan gak ada pengaruh Dengan siku belakang Stop Kan ada yang bilang tuh ya Banyak yang ngomong Karena sikunya dibikin begini Jadi dia sakit gitu loh Kalau Sepengalaman kita sih kagak Enggak ada hubungan Cuman Yang sakit tuh biasanya hips Nah kalau hips ya kita susah ya Ngomong ya Kalau hips kan harus Gue sih gak percaya orang Hip itu yang mana Hip itu kan pinggul ya Hip itu ini Iya Itu yang dibangsa HD itu keluar ya Tulang hipnya Di sini ED Di sini HD Di sini ED Kalau kata orang dia ngeliat aja Tau ini HD nya Jebol ini Gue sih gak percaya Mesti ronsen Kalau bagi gue Tetep harus ronsen Gue basket Ini aja dikasih tau Dokternya Sobek katanya Ototnya Sobek Gue gak percaya Gue ke Malaysia Malaysia juga ngomong begitu Iya Sobek Enggak Lu tau dari mana Lu emang bisa ngeliat ke dalam Bisa sih Kalau lu mau MRI 600 ringgit katanya Cuman ngapain Gak apa-apa Gue yang penting pasti Bener di MRI Oh iya 4 cm Sobek Iya Lu gak pernah Cuman Kita tau gitu loh Jangan mengada-ada Tapi kalau HD Udah keluar kan keliatan Dari jalannya keliatan Kalau gue punya anjing dulu Pinggulnya gede Kayak manusia lah Kan ada yang pinggulnya gede gitu ya Itu sama Pinggulnya gede HD nya udah Udah di ronsen gak jebol Enggak ya Enggak normal Bantuin Bantuin Ini gede lu Ini paling gede ini ya Yang paling gede Rasanya iya Ini Cuman anjingnya Rada short sedikit Agak compact Iya Dia belum terlalu ini Belum Belum Ini sosialisasinya Belum Anak gunung Iya Makanya kalau anjing disini ya Kalau di candle begitu Kalau udah terlalu Terlalu gawat karakternya Gue bawa pulang Oh terlalu gawat tuh maksudnya penakut Iya Takutnya Kalau kita lihat sudah sampai Gak bisa diinin lagi Kalau ini kan masih Masih Mau canda Tapi takut-takut gitu kan Ada yang sudah sampai kebangetan Terpaksa gue bawa pulang Oh biar Iya Iya jadi di rumah Gue lepas di depan Kan banyak yang Mobil lewat Orang lewat Apalagi pagi-pagi kan Orang olahraga Apa Kebiasaan Biasanya juga Dua bulan Selesai Udah karakternya udah bagus lagi ya Udah Cuma jangan diatas Cuma jangan diatas 6-7 bulan Eh diatas tahun lah Kalau diatas tahun udah susah Udah susah ya Balikin terasnya udah susah Oh jadi karena disini terlalu sepi Jadi Jadi melihat orang jadi takut Iya kan Hei 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 Kayak ini bisa jadi galak gak sih Kalau penakut gini Gak tau ya Tapi sih gue rasa sih galak Gue rasa sih enggak Halo Enak pinter ya Pendekatannya Lihat Anak-anaknya bisa Ini siapa ya namanya ya Hans Bukan itu yang Hans Ini Hans Hero 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 Karakternya bagus banget Ini karakternya bagus Ini yang kerja karakternya bagus banget Agak penakut dikit Ini butuh sosialisasi Lebih ini Sebenernya ya Kayak kita ujian BH ya Aslinya di Jerman kok Itu anjing Kalau yang namanya Di uji BH gitu Anjing itu dibawa ke stasiun kok Oh iya iya Bukan kita disini Titit-titit Pakai motor Iya Itu dibawa ke stasiun Cuman kita disini dibawa ke stasiun Dimana Orang kabur Kita kalau ke stasiun juga Enggak ada yang ini Kabur semua Iya orang yang kabur Iya orang yang kabur Bukan anjing yang kabur Iya Orang yang kabur Jadi ujian BH itu buat latih mental Mau tes mentalnya ya Jangan sampai dia Playstation Pegang dahulu Stenin yang satu ini Pegang dahulu Oh iya 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 tiada Saya mau dia sama latih Sahem Oh iya karena dia utamanya Tiap hari hari ketemu ini Nyetement Clem panggil nah, stand nya sih cakep panggil itu langsung masang kaki belakang jadi anggapan kalau kaki begini bikin sakit hip nya enggak ya yang hip memang hip makanya hip itu kalau bisa kalau kita sudah tahu kalau bisa sih janganlah di ini karena kan genetiknya kuat sekali ya tapi kalau kita enggak tahu ya mau gimana makanya HD ini sekarang intens sekali apalagi di kita ya di IGC kita dapat banyak ini surat dari WUSP sendiri itu kita VA aja sekarang susah kok maksudnya? untuk dapetin VA itu harus ada test DNA kemarin kita udah fight kita udah fight dari beberapa negara ikut fight bahwa DNA tuh jangan diterapin dulu lah oke DNA ternyata dibikin bahwa tergantung ke negara masing-masing oh mau dapet kelar VMU sih test DNA? bener tadinya jadi tergantung dari negaranya dilihat dari negaranya kalau untuk yang kayak kita ya Indonesia Malaysia Filipina itu rasanya sama dia punya rules itu harus HDED itu harus tes HDED tes HDED harus begitu tes HDED udah lolos itu wajib harus APR, sorry, apa sih namanya sekarang? IGP Mesti IGP1 IGP itu tes BH kayak IPO oh iya IGP1 minimal IGP1 begitu ada HDED IGP1 itu anjing wajib dikir kita mau kir ngekir anjing wajib juri kirmaster juri ASPE nya gak semua kirmaster gitu loh jadi berikutnya mau gak mau kita mesti manggil juri yang bisa kir harus dikir dulu bisa udah keluar surat kir itu baru wajib VA kir itu cek apa aja? dia awalnya secara dokumen dia ngecek HDED nya udah lolos sudah IGP1 minimal terus di generasi sebelum-sebelumnya itu semua ada anjing kir nya terus satu lagi di hari hanya wajib tes karakter gigitan oh mesti bisa gigit mesti bisa gigit mesti bisa lepas dan harus lulus oke baru nanti dikasih itu nah terus nanti bisa biasanya disuruh muter dikasih kritik segala macem nah kalo tes HDED disini dimana dokternya udah bisa? disini bisa cuman gak belum diakui sama si SV oh ke Jerman nya belum diakui iya ke Jerman nya belum diakui sedangkan pake yang hasil dari sini eh 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 SP nya kagak mau gitu loh kenapa gak mau ya? gak mau diakui apa peralatannya atau eh gak juga karena standarisasi nya kita jangankan ngomong Indonesia kok eh negara-negara maju aja kayak di Italia aja gak semuanya diakui pokoknya hanya terdaftar di SP itu yang diakui oh cuman ada berapa dokter juga itu kok jadi mesti bawa ke Jerman gitu terus kan eh lebih ini ya jadi HD ini secara kalo yang saya pernah ngobrol-ngobrol ya sama dia orang ya eh ada juri yang dokter hewan gitu ini dokter hewan gua dokter hewan makanya sekarang yang baca yang baca jebol jadi yang baca normal fast normal not to glassen jebol itu ya hanya satu nah karena bacaannya dia sama bacaan gua bisa beda sedikit betul jadi daripada polemik jadi ditunjuk satu hanya satu hanya satu yang ngebaca oke karena kadang belum tentu dia baca jebol kemungkinan waktu foto anjingnya gerak gak pas fotonya gak tepat makanya harus diiniin si DJ sama Goldi gila jadi hari ini kita udah ngeliat channel ngeliat anjing dapet ilmu juga dapet ilmu juga belajar dulu belajar dulu sama ini kokohan ini termasuk senior dia oh sangat oh umurnya gak senior iya tapi umurnya junior umur junior umur itu gak bisa dilihat pengalaman hidup iya bener ilmu ilmu dia ilmunya top banget iya bener karena ini memang sebenernya ini bagus peraturan-peraturan begini diterapin ke negara-negara kita tuh cuman kadang mereka tuh terlalu kaku ya kalo menurut gua kalo bisa kan ya liatlah negaranya itu negara berkembang kek negara apa terus kan mereka juga harus tau bahwa kita disini kita loh apa membernya gak banyak kita kan mau supaya orang tuh seneng dulu seneng dulu banyak dulu kalo belum apa-apa sudah di begini peraturannya kan orang jadi kadang males soalnya kita mau gimana kita gak bisa terlalu ini sih New Zealand aja keluar kok dari WUSP oh New Zealand gak sanggup mereka juga gak sanggup nerapin ini peraturan dia peraturannya ketat sekali nah tujuannya peraturan ketat ini buat apa? supaya generasi berikutnya itu hadinya semakin berkurang anjing yang terbiakan tercipta itu lebih bagus oke lebih bener secara karakter secara karakter secara karakter jadi kualitas hidupnya lebih bagus bener tapi kan ya ya Jerman Belanda Itali bisa lah tapi masa Indonesia diiniin juga ya tapi mau gak mau mesti ikut bener mau gak mau mesti ikut makanya di satu titik semua sama ya di satu titik semua harus berjalan kok lu gak mulai ya gak tau iya iya dan kita sudah setiap kali mau mulai minta toleransi ini itu ini kali ini gak ada toleransi lagi mau gak mau mesti jalan mesti jalan ya kita lihat lah mudah-mudahan 5 tahun ke depan lebih bagus lebih bagus nah itu adalah gunanya organisasi ya jadi supaya hasil breedingan anjing-anjing yang beredar itu lebih kualitas hidupnya lebih bagus keseternya lebih bagus oke ini lanjutnya anak siapa ini? ini ini ada sable ini anak anak arak juga anak arak juga yang ini anak sable itu ini ini anjing show hmm? kalau warna ini anjing show bukan sih? show show working line enggak ini ini dia ada darah working line nya tapi udah lumayan jauh oh tapi masih dapet warna sable gini kalau warna sable gini disukain juri gak sih? ini ya lu bawa ini han warna sable gini disukain juri juga? tergantung tergantung kalau jurinya gua pasti seneng oke kalau juri luar tergantung juri tergantung juri sih kalau warna sih tergantung juri ya tapi masih favorit buat show? iya ini cakep yang depan tuh nah ini 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 masuk goyang ini goyang tapi ini udah 6 bulan lebih ini buat 6 bulan masih goyang iya oh jadi kakinya masih cuman goyangnya masih inilah haa sebenarnya ini juga masih goyang itu penuk di depannya punggungnya tinggi begitu gak apa-apa ya? justru kan memang kita harus tinggi kok yang ini malah gak ini karena dia kepalanya turun terus nih kerjanya dibandingin yang itu ini kan namanya widris ya widris di saat stand di saat berjalan itu kayak berjendol itu Han iya oh enggak enggak cuman itunya doang bulunya dah oh bulu widris itu harus tinggi oh widris widris itu pundak di atas pundak kukul di ini dijual? ini enggak ini udah ditawar beberapa orang enggak kenapa? karena gue seneng warnanya ini? mau cari sable jantan betina ya? betina oh ini buat indukan ya? iya oh lu suka warna ini? gue suka sable gue dulu banyak sable dulu waktu masih di kennel yang lama gue banyak sable banyak all black semenjak pindah kesini gue udah gak pernah ini kan ini kan biasanya yang kerja ya? iya dua-duanya gak dijual? yang itu mau dijual kenapa ini mau dijual? ini pejantan bagi gue masih kurang sebagai pejantan wih cakep begini ini mau dijual berapa Han? ya dicap lah 20 ya udah lebih gede soalnya iya gigi komplit semua? komplit panggil tangan sini biji komplit biji komplit biji gigi komplit udah ganti semua Han ini kan parking ada surat ping kalau herder biji gak komplit dapet surat ping apa gimana? itu gue kemarin ditanya juga gue gak bisa ngejawab gak bisa gak? kalau misalnya begitu bijinya kurang rubah suratnya dari biru ke ping? gini kalau menurut gue kan yang kasih katanya stambung ping itu kan untuk memfasilitasi orang-orang yang belum ngerti ya iya tapi kalau sampai yang sudah ngerti dapet itu juga ehh gimana ya? gue sih gak setuju ya makanya mustinya surat ping itu dimanfaatkan buat breeder kayak lu gini ya kan anji herder dua bulan kan sudah ada surat nah begitu dua bulan ke atas kan kadang biji bisa nongol bisa ilang kan? benar nah mustinya breeder itu langsung lapor ke Perkin untuk mental dirubah suratnya ke ping nah harusnya surat ping itu tidak boleh untuk breeding lagi tapi sekarang keputusannya masih boleh oh ping masih boleh di breeding? boleh kalau gue ya oh kalau begitu gak boleh dong maksudnya kalau pagi gue ya ehh ya gak boleh dong kalau misalnya lu udah udah mono lu buat ngebreeding lagi ya udah dan sudah ada surat ping itu untuk untuk yang di luar genetik surat ping itu misalkan kalau kayak ada husky long hair itu kan banyak di breeding untuk pet iya kan tapi bukan berarti dia itu kayak biji satu gitu enggak biji lengkap terus cuma dia lebih panjang awas kan ada yang long hair di jaman dulu kan ada itu masuknya dimasukin ke ping gitu loh gue sekarang makanya gue sekarang tuh gak gak tau ya kita ya kita orang herder lahirnya dari herder dari SV dimana-mana semuanya kita cuma ngeliat SV ehh harusnya kayak mono warna di luar dari standard itu udah gak ada suratnya kita di di SV tuh ada dua macam surat juga satu surat ping satu lagi surat putih surat putih itu beda dengan surat pingnya hanya surat putih itu gak bisa gak bisa main VA kayaknya V juga kalau gak salah itu karena anjing generasi di atasnya itu ada yang gak dikir dapetnya setambung putih tapi masih bisa di breeding karena gak ada bisa tapi di breedingnya tetep aja lanjut udah setambung putih gitu loh tetep setambung putih tapi itu bedanya cuma disitu tapi kalau misalnya bijinya enggak warnanya tidak sesuai enggak suratnya dicabut suratnya itu sama sekali gak ada suratnya gak ada suratnya sama sekali kalau di Jerman surat itu keluar di umur berapa? surat itu kalau saya gak salah kalau misalnya masih di Jerman kalau gak salah sekitar 5 bulan 5 bulan sudah pasti ada biji kan kalau gak ada biji suratnya gak dikasih rasanya sih gak dikasih rasanya sih gak dikasih rasanya sih gak dikasih nah itu udah kesalahan fatal iya tapi kita disini juga susah ya kalau misalnya kita nge breeding nih kita dikasih waktu kita dikasih waktu sama gue gak tau sekarang dikasih waktu sama perkin ini sampai 3 bulan bukan? iya dulu sampai sekarang juga begitu sama nah kadang 3 bulan itu biji belum turun turun iya kan kita secara ini eh bijinya satu yaudah gak mau lapor lah gitu gak usah pakai surat lah 6 bulan keluar iya 6 bulan keluar mau lapor lagi udah gak bisa lagi mana? itu memang susahnya disitu serba salah sih serba salah iya ada faktor-faktor iya ada iya ada karena kan kita ini bener-bener ini loh bener-bener dalam arti gak bisa pastiin loh yang kayak biji gitu ya gue tadinya dulu gue udah ponis pokoknya 4 bulan udah pasti lah gue 6 bulan pernah ada yang keluar nah makanya gue 4 bulan udah pasti lah gue gue begitu kejadian sekali gue baru anjir bener 6 bulan masih gue pameran sekali dimana gitu ya anjingnya koheru dateng koheru juga dateng gak tanya-tanya anak buah ya main-mainnya ini aja kita periksa right soalnya si jurinya suruh kita periksa ada juri yang memang anakan A tidak minta periksa tapi ini juri dia bilang periksa aja nanti kalo ada apa-apa lu kabarin gue yaudah dia periksa-periksa gue periksa ih bijinya satu kok bijinya satu gue bilang oke tanya sama juri ini juri gimana dia bilang anjingnya udah gede emang anjingnya udah sudah satu tuh kayaknya udah 5-5 bulan gitu ya dia bilang wah ini enggak deh resiko dia bilang udah akhirnya juga tarik lah dia bilang udah udah gak paham gak usah deh udah udah jurinya gak ini udah pameran berikutnya dateng lagi gue liat itu cuman beda tiga bulan tiga bulanan kali gue masih inget aja gue nih ikut lagi cek duluan dua masa sih ih bener dua loh diimplan gak nah itu gue gak ngerti deh tapi bisa tapi bisa turun sih bisa aja bisa bisa jadi lagi mau pameran dia kaget enggak sekarang gini kejadian yang langsung di depan mata kita itu sekali yang tidak di depan mata yang biasa kita kita jual anaknya udah mono gitu eh tau-taunya di customer biji 2 gitu loh itu mah udah sering udah sering cuman kan kita cuman denger gak liat gak periksa langsung itu cuman denger jadi kita ah gak lah mungkin dia gak ngerti lah pegangnya gimana ya ini udah gede keliatan lah ya kalo sampe gede sih memang jadi musternya standarisasi pameran penilaian itu musternya kalo buat cek biji diatas 6 bulan kali ya iya bagusnya gitu iya makanya tuh ada juri yang dia anakan A dia tuh gak mau ngecek 3 sampe 6 bulan kan dia gak mau ngecek nah setelah 6 bulan jadi anakan B keatas dia baru ngecek tapi ada juga yang juri ya kan kan yang namanya anjing ada yang size-nya lebih gede ada yang size-nya lebih kecil gitu ya nanti sampe umur 7 bulan baru ngejer kan ada yang begitu nah kadang ada yang begitu udah gede bagi dia udah cukup mature harusnya udah punya harus udah punya 2 bijinya gitu makanya juri ada yang ini tapi kan ada juga ya ada yang nakal-nakal didaftarin anakan A udah nyuri-nyuri 2 bulan lagi ya kan ya udah keliatan gede pak ada juga yang begitu breeder-breeder nakal ada juga tapi kalo pameran FCA yang sekarang sih terdetect langsung oh terdetect lang di FCA kan ini apa namanya pake screening pake screening jadi online kan keliatan jadi dia oke nomor mikrochipnya sekian oh iya datanya dari web jadi gak mungkin bisa curi umur oh gak bisa curi umur jadi ke depannya udah gak mungkin bisa curi umur tapi gak bisa aja kok laporin ya laporin lahirnya kalo laporin lahir mah itu mah susah ngomong iya makanya laporin lahir dari situ nya pada saat oh kalo itu kita juga gak bisa kita kan sekarang pameran juga nge-scan-scan satu-satu di-scan dulu mah cepet datung cat-cat-cat-cat-cat-cat mulai sekarang satu-satu di-scan CIT sama gak Ming? iya sama sama oh mesti cek mesti cek satu-satu ngakalin anjingnya itu udah bopat kok iya udah gak bisa kalo sebenernya peraturannya dari dulu juga harus di cek iya cuma dulu cek tato satu ekor bisa lima menit iya iya susah J, gak mungkin J disini H pasti gitu loh iya kan kalo sekarang gampang iya belum lagi adek kalo sekarang PIT eh tapi mikrochip itu belum bisa dibaca pake handphone gitu ya sayang ya nah gua gak tau mesti beli alatnya kan alatnya lumayan mahal ratusan ribu sampai jutaan eh gak kalo bisa pake handphone bisa kalo ngisi pulsa aja pake eh prabayar kartu prabayar aja bisa kartu flash pake handphone udah bisa kartu mandiri udah bisa masa pak coak mikrochip aja gak bisa kecuali QR kok enggak enggak pasti bisa harusnya sih ya kedepannya harusnya sih bisa ya jadi ntar handphone bisa baca mikrochip nah lebih enak kalo gua sih yang ini kita mau ini lagi mau nyoba ya kita ikut teknologi sedikit lah pameran bikin buku jangankan all bridge single track aja minimal gua tiaw nyetak-nyetak ini kita ada ada rencana PDF ya iya pake tadinya mau pake e-catalog gitu ya pake share ke orang-orang cuman kalo share ke orang-orang kan susah kok lu mesti minta nomernya lu masukin ke itu baru share lagi gitu gua sih belum nanya ke dia orang ya bisa enggak kan sekarang lu kayak ke restoran-restoran gak pake menu dia kasih itu barcode kan tit gua pasang disitu lu mau katalog itu scan jadi gua hemat gua tiaw iya 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 betul betul iya kan jaman teknologi kenapa gak dipake iya save the earth biar pohon-pohonnya masih earth looking gitu 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 dan lagi itu sebenernya ya buat sponsorship itu lebih luas loh lebih luas loh secara ini sih lebih luas loh iya eh kalo mau ngomong lebih luas ya mau pameran di vlog aja suruh bayar wah ya kan lu lebih luas gimana lu ya udah gak ditambah lagi handa gua gak mau curhat ya oke thank you bye bye terimakasih sekarang terimakasih jangan lupa di komen share dan subscribe bye bye terimakasih 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 terimakasih